Intro Halo Youtube, ketemu lagi di dashboard camnya Puma Studios Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Intro Sekarang saya lagi ada di jalan TB Simatupang Dan sesuai janji saya di video saya sebelumnya yang mereview lokasi parkir di sekitar MRT Cipete Yang linknya udah saya taruh di pojok kanan atas Nah hari ini saya mau mereview lokasi parkir kendaraan atau namanya park and ride ya Di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus Mau tau keseruannya kayak apa? So simak terus sampai selesai Intro Ini kita sudah sampai Di perempatan rumah sakit Fatmawati ya Kalau ke kanan ini menuju ke arah blok M Ini kita mau lurus ya Dan udah kelihatan tuh di depan kita Ada bangunan tuh ya yang warna biru Itu stasiun MRT Fatmawati Nah kalau kita ngomongin stasiun MRT Fatmawati Jadi sebelumnya saya juga udah buat video tentang lokasi parkir kendaraan di sekitar stasiun MRT Fatmawati Ya videonya nanti linknya saya taruh juga di pojok Tapi beberapa waktu terakhir ini ya Ternyata lokasi parkirnya udah dilakukan penutupan karena memang lahan yang digunakan ternyata memang milik sebuah perusahaan Jadi udah gak bisa lagi tuh parkir kendaraan roda 4 disitu Tapi buat kalian yang bawa kendaraan roda 2 Masih bisa parkir di Indomaret ya Ada tuh di dekat komplek Taman Cilandak ada Indomaret Nah bisa parkir tuh disitu Tapi kalau roda 4 udah gak bisa lagi Jadi saya saranin kalau kalian mau bawa kendaraan Terus mau nyambung naik MRT Jakarta Nah bisa parkir di sekitar stasiun MRT Cipete Raya atau stasiun MRT Lebak Bulus Kalau diperhatiin dari tadi jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan Kayaknya udah makin banyak ya Jalanannya juga udah makin padat Ya ini karena memang sudah mulai dilonggarkan Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena pandemi covid Jadi buat kantor-kantor sekarang sudah banyak yang beraktifitas normal ya Di kantornya dari yang sebelumnya bekerja dari rumah atau WFH Persis di depan kita ini adalah perempatan Carrefour Lebak Bulus ya Atau bersebrangan juga dengan Mall Point Square Jadi memang di Lebak Bulus ini letaknya cukup strategis Karena ke depannya rencana dari Pemda DKI Memang mau bikin kawasan ini direncanakan sebagai hub Atau penghubung transportasi buat masuk ke kota Jakarta dari sisi selatan Posisi kita saat ini sudah ada persis di bawah stasiun MRT Lebak Bulus Nah jadi stasiunnya ini ada di atas ya Kita ada di bawah nih Cukup gelap Dan di sebelah kiri juga bisa kelihatan ada halte Transjakarta Lebak Bulus Dan kita masih sedikit terus lurus ke arah Ciputat Tapi jangan salah ngambil jalur ya Kalau mau ke lokasi park and ride di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus Saya sarankan untuk ambil jalur sisi yang sebelah kiri Kalau yang lurus masuk terowongan ke arah Ciputat sebenarnya bisa juga Tapi nanti di ujung tuh pintu masuk mobil di area park and ride nya agak motong jalan ya Pas kita ngambil ke sebelah kiri itu agak motong jalan Jadi lebih enak sih memang ngambil sisi yang sebelah kiri nanti kita agak lewat atas ya Setelah ada keempatan Nah itu disitulah pintu masuk park and ride Nah ini lokasi park and ride nya ada di sebelah kiri kita Dan ini pintu masuk untuk motor Dan agak ke depan adalah pintu masuk untuk mobil Lokasi park and ride di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus ini Mulai beroperasi setiap harinya sekitar jam 6 sampai dengan jam 23 Atau juga menyesuaikan dengan jam operasional MRT dan Transjakarta Ini saya sampai disini sekitar jam 7 kurang sedikit Tapi jumlah mobil yang parkir udah lumayan banyak Nah buat kalian yang parkir disini gak usah khawatir ya Karena petugas parkirnya cukup responsif kok Buat bantuin kita parkir sesuai posisinya Oke saya udah selesai parkir Mau siap-siap dulu Abis ini kita review ada fasilitas apa aja yang ada disini ya Jadi memang lokasi parkiran ini Atau park and ride ini memang dibuat dan dikelola resmi oleh Pemerintah daerah Jakarta ya Repem DADKI Nah tarif parkir disini Kalau motor dikenakan 2000 rupiah Dan untuk mobil dikenakan 5000 rupiah Itu tarif seharian ya Ya seharian Murah banget Makanya gak heran kalau kendaraan yang parkir disini ya Rame ya Kapasitas kendaraan roda 4 yang bisa parkir disini Bisa sekitar 50 mobil ya kayaknya Mungkin bisa lebih kali ya Sementara untuk motor ini bisa sekitar ratusan lah ya motor Yang parkir setiap harinya disini Nah yang menarik disini juga terdapat fasilitas masjid dan toilet umum ya yang ada di dalam masjid Sehingga buat kalian yang misalnya sore-sore atau habis pulang kerja ya Sampai disini kemudian berdekatan dengan waktu sholat Bisa sekalian istirahat sejenak dan sambil beribadah disini Konsep lokasi parkir yang berkatan dengan stasiun atau halte atau terminal angkatan umum Atau dikenal dengan konsep park and ride Seperti ini memang didesain khusus agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum untuk masuk ke dalam kota Sehingga jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke dalam kota menjadi berkurang Nah harapannya kayak gitu ya Nah lokasi park and ride di Lebak Bulus ini menjadi strategis Bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Ciputat, Kondok Pinang, Lebak Bulus, dan Cirende Untuk selanjutnya nyambung menggunakan angkutan Transjakarta atau MRT Jakarta Oke kita lanjut ke arah stasiun MRT Lebak Bulus Untuk menuju stasiun MRT Lebak Bulus disediakan jalan setapak sebagai penghubung Setelah kita nyeberang jalan lanjut menyusuri trotoar yang sudah disediakan Tapi sepanjang pengamatan saya jalur trotoar ini gak terdapat pelindung atap di atasnya Jadi menurut saya sih kurang nyaman ya bagi pejalan kaki Apalagi ketika cuaca sedang panas terik atau hujan Di samping itu penerangan juga sepertinya minim Jadi kalau malam ya kelihatannya sih agak gelap ya kalau jalan disini Setelah menyusuri jalur sepanjang 600 meter dari park and ride Lebak Bulus tadi Kita sampai di samping halte Transjakarta Lebak Bulus Dan tepat di sebelahnya ada tangga pintu masuk menuju stasiun MRT Lebak Bulus Jadi disini ada 2 transportasi umum yang bisa kalian gunakan kalau mau ke arah pusat kota Jakarta ya Bisa pakai Transjakarta ataupun MRT Jakarta Oh iya buat kalian pengguna sepeda apalagi yang sepedanya non lipat Stasiun MRT Lebak Bulus juga menjadi stasiun MRT yang diperbolehkan sebagai akses untuk membawa sepeda non lipat pakai MRT Selain stasiun MRT Lebak Bulus juga ada stasiun MRT Blok M dan stasiun MRT Bundaran HI Dan bagi kalian yang mau jajal bawa sepeda non lipat naik MRT Jakarta Bisa cek aturannya dulu ya di sosial media MRT Jakarta Karena kalau nggak salah ada aturan jamnya harus jam berapa dan dimensi sepedanya harus yang seperti apa Oke berhubung kita udah sampai di stasiun MRT Lebak Bulus Kayaknya segini dulu video dan review singkat saya soal lokasi parkir atau park and ride di sekitar stasiun MRT Lebak Bulus Buat kalian yang mau diskusi boleh ya komen di kolom komentar Sekarang saya mau lanjut berangkat kerja dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian semua Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe dan share video ini Tetap jaga kesehatan ya Kita ketemu di video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!